Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Ganda putra Indonesia Muhammad Asan dan Hendra Satiawan maju ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020. Usai menang 2-1-14, 16-21, dan 2-1-9 atas pasangan Jepang Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda. Di awal permainan di Court 2 Musashino Forest Port Plaza, Kamis 29 Juli 2021 pagi waktu Indonesia Barat, Hendra Asan langsung pegang kendali walaupun pasangan Jepang juga terus membayangi. Hendra Asan memimpin 11-5 saat interval game pertama. Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda sempat sukses melakukan challenge untuk memperkecil ketinggalan pada kedudukan 2-1-18, tapi The Daddy setelah itu kembali menjauh pada kedudukan 19-12. Rally panjang setelah itu membuat Muhammad Asan dan Hendra Satiawan mencapai game poin 20-13. Pasangan Jepang sempat menambah satu poin lagi sebelum akhirnya Jumping Smash Asan menutup game pertama. Hendra Asan merebut game pertama 2-1-14 dalam waktu 15 menit. Di game kedua Muhammad Asan dan Hendra Satiawan versus Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda di perempat final Olimpiade Tokyo 2020 ini, pertarungan berebut angka berjalan alot, skor 6-6 dalam periode 5 menit awal. Selepas itu pasangan Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda sempat menambah 2 poin beruntun sebelum dipotong Smash Asan. Tapi ganda putra Jepang akhirnya tetap unggul atas Hendra Asan saat interval game kedua dalam skor 11-8. Pada akhirnya kemenangan Muhammad Asan dan Hendra Satiawan atas Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda dipastikan setelah duel 12 menit di game ketiga, dengan skor 2-1-9. Hendra Asan lolos ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020. Di cabang bulu tangkis nomor lainnya pada hari ini, masih pada partai-partai berikut yang melibatkan wakil-wakil Indonesia sebagai berikut. Terima kasih telah menonton!